Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulung Agung menerima pengembalian uang kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR. Proyek pembangunan ini dilakukan pada tahun 2018 lalu. Pihak kejaksaan mencurigai proyek pembangunan jalan di empat titik. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, negara dirugikan hingga 2,4 miliar rupiah dalam proyek tersebut. Uang yang dikembalikan ini sebanyak 196 juta rupiah. Sebelumnya, mereka juga telah menerima pengembalian uang kerugian sebanyak dua kali. Dari empat titik proyek pembangunan jalan yang dicurigai bermasalah, sebanyak tiga titik telah mengembalikan uang kerugian negara. Kekurangan pengembalian uang ini mencapai 700 juta rupiah. Meskipun kerugian uang negara telah dikembalikan oleh pihak kontraktor, namun hal tersebut tidak menghalangi proses penyelidikan dalam kasus tersebut. Pihak kejaksaan sendiri akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini secepatnya. Mereka masih menunggu berkas penyelidikan selesai dan melanjutkan kasus ke pengadilan tipikor. Salah satu, ini ya penyedia, penyedia pekerjaan khusus untuk pekerjaan dan perancaran ruas tinggung perwadadi, ini penyediannya telah membalikan kerugian uang negara sebesar 196.857.094,82 rupiah. Nah ini untuk sementara kita titipkan di rekening titipan kita, di lakukan mandiri, dapat dipelajaran. Nah untuk perlu saya sampaikan juga terkait penerbangan penahanan perkara ini, kemarin tanggal 31 Desember 2021, BPKP sudah mengembalikan terkait dengan nilai kegugian keuangan negara terhadap perkara PPPR tahun 2018. Ini nilai kegugiannya besar dari temuan BPKP, yaitu total temuannya besar Rp2.437.434.202,645 rupiah. Sebelumnya, pihak kejaksaan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR. Mereka mencurigai pembangunan jalan di empat titik tersebut bermasalah. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp2,4 miliar. Dari Tulung Agung Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.